Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali tentunya bersama saya Oke apa kemudian buat teman-teman semua saya doakan semoga sehat selalu Dan saya doakan semoga reziknya cari amin Sempatan kali ini yang akan kita bahas adalah cara mengatasi aplikasi dari Postpay yang mungkin tidak bisa dibuka ya Jadi buat teman-teman yang mungkin tidak bisa membuka untuk aplikasi dari Postpay ya Jadi untuk Postpay ini adalah platform digital berbasis rekening Giropost yang diberikan kepada pemilik rekening Sehingga dapat mengakses layanan Giropost secara mobile Jadi secara singkatnya adalah seperti itu Dan untuk aplikasinya untuk saat ini juga lagi populer ya Dan banyak digunakan teman-teman ya Nah disini untuk mendapatkan aplikasi dari Postpaynya Teman-teman tinggal masuk saja ke dalam Playstore ya Oke jadi untuk ketika kita ingin mendapatkan aplikasi dari Postpay ini Silahkan teman-teman langsung saja masuk di bagian populer ya Oke jadi untuk aplikasi ini juga merupakan update kartu uang elektronik ya Yang bisa teman-teman dapatkan ya untuk di Playstore Jadi disini kita akan membahas cara mengatasi aplikasi dari Postpay yang mungkin tidak bisa dibuka Ataupun perangkat tidak didukung ya teman-teman Nah jadi untuk langkah yang pertama buat teman-teman semua yang mungkin untuk aplikasi dari Postpaynya tidak bisa dibuka ya Silahkan teman-teman bisa tekan saja untuk aplikasinya Oke setelah kita tekan kita klik di bagian info aplikasi Kemudian disini teman-teman bisa lakukan yang namanya adalah paksa berhenti ya Jadi fitur dari paksa berhenti juga akan menormalkan aplikasinya kembali Kemudian yang kedua disini teman-teman juga bisa lakukan yang namanya adalah hapus charge ya Jadi untuk charge ini adalah sampah dari aplikasinya Oke jadi untuk yang kedua teman-teman juga bisa melakukan yang namanya adalah hapus data ya Jadi ketika teman-teman tidak bisa masuk di aplikasi dari Postpay ini Silahkan teman-teman bisa cek saja di bagian hapus data Kemudian teman-teman bisa masukkan ulang untuk data yang ingin didaftarkan di aplikasi dari Postpay ini Oke jadi untuk selanjutnya jika untuk aplikasinya tidak mendukung perangkat ini Teman-teman bisa langsung saja masuk di dalam playstore ya kita masuk ke dalam playstore seperti ini Dan setelah kita masuk disini tinggal kita klik saja di bagian profil di sebelah kanan atas Jadi untuk aplikasi dari Postpay ini tidak bisa digunakan ataupun tidak didukung oleh perangkat ini Silahkan teman-teman saya cek saja di bagian menu tentang ya kita klik di bagian menu tentang ya Kita klik di bagian menu tentang Nah jadi untuk ketika aplikasi dari Postpay ini tidak bisa digunakan ataupun perangkat tidak didukung Teman-teman bisa update saja untuk playstore nya ke versi yang terbaru Caranya tinggal kita klik saja di bagian update seperti ini Dan oke ketika untuk Google Playstore kita sudah di update ke versi yang terbaru Kemudian teman-teman bisa dibuka kembali untuk aplikasi dari Postpay nya Nah oke ya jadi cukup seperti itu saja untuk cara mengatasi aplikasi dari Postpay yang mungkin tidak bisa dibuka Dan oke semoga informasi ini bermanfaat Jangan lupa buat klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar teman-teman mendapatkan pemberitahuan terbaru dari channel ini Nah oke selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton